Musik Saudara saudari yang terkasih Dalam Tuhan Jumpa lagi bersama Inspirasi Sabda Hari ini adalah hari Minggu Biasa yang ke-22 Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 16 Ayat 21 sampai dengan 27 Hari ini kita akan merangunkan Bagaimana kita harus hidup Seturut dengan kehendak alam Untuk mengawali Permenungan kita hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Dalam nama Bapak Dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang penuh rahmat dan belas kasihan Kami mengucap syukur Kepadamu atas segala berkat dan cinta Yang terus mengalir dalam Diri kami setiap harinya Kini kami akan mendengarkan Sabdamu, semoga Engkau mencurahkan Roh Kudusmu kepada kami Agar apa yang kau sabdakan Dapat kami terima dengan baik Dan dapat menjadi semangat bagi kami Untuk selalu melakukan kehendakmu Dalam setiap langkah hidup kami Ini semua kemohon dengan perantahan Kristus Tuhan kami Amin Bacaan diambil dari Injil Matius Sekali peristiwa Yesus mulai menyatakan kepada Murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak Penderitaan dari pihak tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan dibangkitkan Pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus Kesamping dan menegur dia Katanya Tuhan Kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali Tak akan menimpa engkau Maka Yesus berpaling Dan berkata kepada Petrus Enyalah iblis Engkau suatu batu sandungan Bahiku Sebab engkau bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikuti aku Karena barang siapa Mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya Sebagai ganti nyawanya Sebab anak manusia akan datang Dalam kemuliaan Bapaknya Diiringi malaikat-malaikatnya Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang Menurut perbuatannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Dimanapun Anda berada Kita pasti Pernah Atau kita pasti ada Dalam situasi Dimana kita Memperjuangkan sebuah nilai Yang kita anggap sebagai kebenaran Kita pasti pernah Merasakan hal itu Pasti juga kita akan menjadi sakit hati Jika sesuatu yang kita anggap benar Itu disepelekan Atau bahkan mungkin direndahkan Secara spontan Secara manusiawi Kita akan merasa Ingin melindungi Apa yang kita anggap sebagai Sebuah kebenaran Contoh saja Sebagai umat Kristiani Sebagai pengikut Kristus Kita pasti akan sangat sakit hati Atau akan Begitu cepat membalas Atau bereaksi Ketika mungkin Kita melihat di video Ada salib yang dibakar Atau mungkin ada gereja-gereja yang dihancurkan Atau mungkin Kita kerap kali Merasa sedih Dan bahkan dendam Jika Melihat orang-orang yang tidak Seagama dengan kita Merendahkan kita Sebagai pengikut Kristus Memang tampak adil Jika kita langsung membalasnya Ketika kita di ejek Kita lalu membalas mengejek Mungkin tampak adil Karena kita merasa sudah di ejek Kita membalas di ejek Tapi Apakah Keadilan seperti itu Yang diinginkan Yesus Apakah karena Kita dipukul Lalu kita Atau kita bebas Untuk memukul kembali Atas nama keadilan Lalu keadilan apa Yang sesungguhnya Ini diinginkan Yesus Injil hari Ini tampaknya memberikan Sebuah gambaran Sebuah Nilai baru yang ingin Ditawarkan kepada Yesus Dalam diri Kita Semua sebagai umat Beriman Tadi dititakan Dikisahkan bahwa Yesus memberitakan Bahwa dirinya akan Menderita Oleh imam-imam Ahli-ahli Taurat Sontak Petrus langsung Bereaksi Bahwa Dia akan melindungi Yesus Bahwa Sekali-kali Tidak akan terjadi Penderitaan itu Pada Yesus Karena Yesus Sebagai tokoh Yang dianggap Benar Tokoh Yang dikabuni Tokoh Yang diikuti Kemana pun Sebagai murid Yesus Kita pasti juga Akan merasa Ingin membela Yesus Tidak ingin Membuat Yesus Ada dalam Menderitaan Tapi Lihat reaksi Yesus Terhadap apa Yang dikatakan Petrus Yesus Mengatakan Menyalah Iblis Sebab Suatu Batu Sandungan Bagiku Sebab Engkau Bukan memikirkan Apa yang Dipikirkan Allah Melainkan Apa yang Dipikirkan Manusia Penderitaan Yesus Yang akan terjadi Adalah Konsekuensi Yang harus ditanggung Oleh Yesus Untuk Menyelamatkan Manusia Petrus Hanya mengikuti Dorongan Manusiawinya Saja Kalau Misalnya Akan datang Penderitaan Pasti Dicegat Kalau Ingin Di Membuat Yesus Apa Kalau Ingin Alih Taurat Membuat Yesus Menderita Pasti Dia akan Beriaksi Namun Yesus Mengajak Kita Bahwa Tidak Hanya Pikiran Manusiawi Saja Yang harus Kita Ikuti Tapi Juga Bagaimana Apakah Kehendak Allah Juga Ada Dalam Tindakan Ada Dalam Pikiran Yang Tampaknya Dalam Setiap Hari Kita Melakukannya Dan Yesus Mengatakan Yang Dikehendaki Itu Bukanlah Balas Sendam Tapi Yang Berani Memanggul Salib Dan Menyakal Diri Membalas Pukulan Dengan Pukulan Kejahatan Dengan Kejahatan Memang Tampak Adil Namun Masih Sangat Manusiawi Sebagai Umat Kristiani Kita Harus Melampaui Apa Yang Manusiawi Membalas Kejahatan Dengan Pengampunan Berani Memanggul Salib Kristus Dan Setia Mengikutinya Di tengah Keadaan Yang Tampak Sulit Seperti Saat Ini Masa Pandemi Karena Virus Corona Di masa Pandemi Ini Menjadi Ujian Bagi kita Menjadi Sebuah Kesempatan Bagi kita Untuk tetap Setia Mempertahankan Iman kita Bersama Allah Dalam Penderitaan Seringkali Dalam Keadaan Seperti Ini Dalam Keadaan Susah Dalam Keadaan Terita Kita Malah Mempertanyakan Keberadaan Allah Dimana Allah Dimanakah Belas Kasih Allah Atau Kita Malah Mempertanyakan Kehendak Allah Dalam Diri Kita Banyak Penderitaan Yang Terjadi Banyak Krisis Yang Terjadi Membuat Kita Malah Menjauh Dari Allah Menjauh Dari Sikap Semangat Iman Namun Justru Disinilah Sifat Sifat Itu Yang Tampak Manusia Itu Di Uji Allah Itu Tetap Sama Sebelum Pandemi Atau Saat Ini Saat Pandemi Atau Nanti Setelah Pandemi Allah Tetap Sama Namun Kitalah Yang Berubah Kitalah Yang Terkadang Tidak Setia Untuk Mengikuti Yesus Untuk Tetap Teguh Iman Dalam Kristus Yesus Di Masa Saat Ini Seperti Undangan Yesus Tadi Masih Beranikah Kita Untuk Setia Mengikuti Yesus Memanggul Salib Dan Menyangkal Diri Masihkah Kita Berbuat Baik Berbuat Kasih Kepada Mereka Yang Sakit Yang Miskin Dan Kesulitan Di Masa Pandemi Ini Beranikah Kita Menyangkal Diri Kita Untuk Peduli Kepada Mereka Yang Berada Dalam Situasi Yang Beda Beda Pendapat Dengan Kita Beda Ideologi Dengan Kita Mereka Yang Kerap Kali Membuat Kita Marah Atau Jengkel Masih Beranikah Kita Untuk Tetap Setia Untuk Menyangkal Diri Kita Untuk Bertahan Untuk Tetap Setia Mengikuti Yesus Untuk Tidak Terjun Dalam Egoisme Emosi Kita Sendiri Tapi Berani Melampaui Kemanusiaan Kita Yaitu Mengampuni Atau Masih Sajakah Kita Egois Atau Malah Menaruh Dendam Pada Mereka Yang Mungkin Membuat Kita Jengkel Tadi Atau Berbeda Pendapat Dengan Kita Atau Justru Kita Malah Meninggalkan Allah Dan Mempertanyakan Kehadirannya Dalam Hidup Kita Santo Paulus Mengajak Kita Membarui Diri Sehingga Kita Sanggup Menjalankan Kehendak Allah Membarui Diri Dalam Bagaimana Sesuai Dengan Kehendak Allah Dapat Membedakan Mana Kehendak Allah Dalam Hidupku Manakah Yang Baik Dan Yang Sempurna Di Mata Allah Yang Baik Dan Yang Sempurna Telah Dinyatakan Oleh Yesus Bahwa Kita Harus Mengikutinya Berani Dengan Setia Memikul Salib Dan Menyangkal Diri Untuk Kepentingan Kerajaan Allah Demikian Yang Dapat Kita Renungkan Pada Dari Minggu Ini Semoga Kita Tetap Setia Bertekuh Dalam Iman Dan Harapan Sehingga Apa yang Kita Lakukan Dapat Sesuai Dengan Kehendak Allah Dan Kita Dapat Menjadi Saksi Di Tengah Dunia Yang Kini Sulit Tengah Dunia Yang Tidak Mudah Mari Sedera Sudir Terkasih Kita Tutup Permenungan Kita Dengan Berdoa Agar Berkat Rahmat Allah Selalu Melimpah Kepada Kita Dan Kita Diberikan Rahmat Untuk Tetap Setia Melakukan Kehendak Allah Bapak Yang Penuh Cinta Kami Mengucap Syukur Kepadamu Atas Kehidupan Dan Rahmat Yang Boleh Kami Terima Kami Mohon Berkat Dan Rahmat Agar Kami Dapat Kau Terangi Sehingga Jalan Dan Tindakan Tindakan Yang Kami Lakukan Di Kesokan Hari Dapat Sesuai Dengan Apa Yang Kau Inginkan Berkat Kami Agar Di Tengah Dunia Saat Ini Semoga Kami Mohon Dengan Peran Kami Tuhan Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Amin Demikianlah Terima Kasih Atas Kebersamaannya Semoga Apa yang Kita Renungkan Dapat Kita Lakukan Setiap Hari Tetap Semangat Tetap Sehat Dan Damai Kristus